Halo teman-teman kembali lagi bersama saya masih di channel Suarnet ya Nah pada video kali ini saya mau review persiapan apa saja yang kita perlukan sebelum kita berangkat ke kapal nah yang pertama itu pastinya persiapan fisik dan mental persiapan fisik itu sudah pasti jauh-jauh hari kita persiapkan seperti medical check-up seperti itu selain persiapan fisik mental terus dokumen dokumen juga itu harus disiapkan dokumen seperti paspor buku pelaut terus dokumen-dokumen pendukung lainnya tiket apa segala macam Nah ini untuk bekalan untuk koper ini isinya seperti ini ini ada obat-obatan lalu ada perlengkapan mandi ada apa namanya ya ini perlengkapan mandi terus ini ada sahur ada sambal sama kacang-kacangan itu dan bagi yang sudah repeater atau sudah pengalaman itu ini pasti-pasti selalu dibawa ini ada kacang sahur apa gitu ini untuk bekal kita selama kontrak Hai terus obat-obatan nah ini obat-obatan segini sebenarnya disana ini sudah disiapkan obat cuman kadang kan kita nggak cocok kita sudah terbiasa dengan obat-obat di dengan negara kita jadi langkah baiknya kita siapkan terus ini saya bawa mie ini untuk nanti saat transit di Amerika Hai saat transit di hotel kadang jauh tempat eh apa cari makanan jadi kita punya cadangan makanan dah terus Oh ya untuk berat kopernya ya untuk berat kopernya itu kalau masih penerbangan domestik misalkan seperti dari Bali ke Jakarta itu maksimal 20 kg Nah kalau internasional itu biasanya 23-23 tapi ada beberapa eh penerbangan yang mengizinkan berat koper itu sampai dengan 25 kilo tapi itu jarang terus ini ada sandal jepit ini buat nanti kalau pas santai disana terus apalagi ya obat-obatan sudah makanan nah ini saya bawa jeskul banyak ini ada berapa kota ini karena disana enggak ada mbak jamu jadi kalau panas dalam kita bisa minum ini terus ini bawa hemobiton dreng kalau pas jam istirahat dan saya juga bawa beberapa renteng kopi nah ini tolak angin ini saya bawa ada enam kotak ini yang satu kotak itu isinya 12 12-12 kalau masuk angin kita bisa minum itu terus ini saya bawa obat batuk obat batuk saya bawa sepatu terus apalagi ya Oh ya untuk baju-baju pribadi itu biasanya kita bawa cuman beberapa beberapa saja karena disana kita jarang eh apa ya Oh waktu kita kebanyakan menggunakan seragam disana jadi kita nggak perlu bawa bayi baju banyak kalau saya bawa baju cuman 4 saja bawa 4 baju sama 3 celana itu udah cukup buat selama kontrak karena keseharian kita disana kebanyakan menggunakan seragam jadi itu pun juga yang empat itu juga jarang dipakai nantinya nah yang penting itu kaos kaki itu harus bawa banyak sama pakaian dalam karena disana waktu kita buat nyuci itu sangat-sangat terbatas sangat terbatas dan kalau pas kita ada waktu buat nyuci Hai mesinnya juga sangat terbatas dan sangat sibuk jadi itu perlu kita siapkan banyak Hai apalagi ya Hai Oke teman-teman sementara itu aja dulu jangan lupa ya like share comment dan subscribe Hai dan nantikan juga video Hai perjalanan saya dari Bali ke Amerika Hai Oke terima kasih